Kita akan membahas ada 5 top stok yang diakumulasi pihak asing 3 diantaranya itu terkait dengan nambang batubara Terus tertinggi PT. Telkom Dan terakhir DMMX Kita lihat kalau batubara di akusisi asing Mungkin tepat karena batubara harganya naik semua Coba kita lihat harga batubara Ini nickel ya Kita lihat batubara Coal Memang coal trendnya naik terus Oke kita akan bahas dengan analisa fundamental Lewat 2 bukunya Dua bukunya Benjamin Graham Yaitu security analysis dan intelligent investor Yang Anda bisa dapat aplikasinya di Google Play Store Oke Anda bisa review dan segala macam Terus Anda bisa baca lebih mendalam Nah oke sekarang kita download open Klik bendera Indonesia Ada 800 saham yang free of charge Bisa Anda periksa sendiri Oke tadi ADRO ADRO PT. BA UNTR Ini bacanya Ini Upsidenya dua kali lipat Nah Saya nggak bahas lebih dalam ya Anda bisa lihat di video-video sebelumnya Lihat PT. BA Upsidenya juga bisa dua kali lipat Anda lihat UNTR Anda lihat UNTR Upsidenya 35 sampai 54 Jadi wajar kalau diakusisi Karena masih punya upside Oke sekarang Pelkom Upsidenya cuma 3% Downsidenya bisa 30% 28 Oke kita lihat Dalam ini kita bahas Kalau yang tadi nggak perlu kita bahas Laporan Q4 Growthnya 4,3% Oke Return on equity yang bagus Profit margin bagus Working capital nih Yang kurang bagus Working capital kita lihat disini Net current asset 54 Untuk nutup Utang jangka pendek Yang 69 triliun Kan pasti dia negatif Negatif berapa tuh Negatif 10 triliun 15 triliun Disini letaknya Kelemahannya ada disini Kenapa Nilai wajarnya tidak Atau sudah terlampaui Daripada Harga pasarnya Jadi ini udah mentok Sebetulnya Kalau diambil asing Berarti Mereka punya Tujuan tertentu kan Bukan Bukan disambil harga Bisa aja sih Seperti Warren Buffett Beli Coca-Cola kan Sebetulnya Di nilai wajarnya Bukan di bawah nilai wajarnya Tapi di nilai wajarnya Nah seperti nilai wajarnya ini Kalau kondisi itu Ekonomi membaik Itu akan naik Meskipun di angka segini Di angka 4,3,7,6 Yang nilai wajar segitu Itu akan naik Bisa 5,000 Bisa 6,000 Cuma itu kan Dalam kondisi tertentu Sekarang kondisi dunia Tidak sehat Di Amerika Inflasi Sudah mencapai Angka tertinggi Di 40 tahun terakhir Sama dengan di Inggris Negara Bangtut Juga makin banyak Perang juga Makin raja lelang Oke kita lihat DMMX Saya lupa Ini DMMX Perusahaan apa Oh perusahaan Digital Media Sangat-sangat Over value Tidak ada ini Kita buka Di sini DMMX Dia asing ini Memburu apanya Lihat di sini Return on equity Satu persen Tidak nyampe Profit margin Dua persen Tidak nyampe Working capital Bagus Datu equity Bagus Tapi profitability Sangat-sangat rendah Kalau kita lihat Grafik DMMX DMMX Perusahaan teknologi 50 perak Bos 50 perak Harganya Artinya apa Anda bisa lihat Di sini Apakah dia Performancenya Jeblok kan Tidak juga Tidak juga Di sini Seperti harganya Ini mencerminkan Di awalnya Sampai 50 perak Ini kan naik pelan-pelan Nah kalau mau beli Itu di waktu Tahun lalu Apa Di tahun 2020 Jangan pas naik Itu kan Turunnya drastis Seret Gitu kan Nah kalau Anda lihat Diisi stok sini Anda bisa Lihat aja Cus tanggalnya Tanggal Misalnya Awal Awal Desember Nah ini awal Kita lihat Berapa Tetap 200an kan Tetap 200an Oke Para pemirsa Easy stock Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Tidak Tidak